Intro Memulai perjalanan puasa seperti menekan tombol reset pada sistem kompleks tubuh Anda, menimbulkan banyak sekali efek transformatif yang memengaruhi segalanya mulai dari otak hingga metabolisme Anda. Baik itu meningkatkan kejernihan mental, meningkatkan kesehatan jantung, atau sekadar menurunkan berat badan yang tidak diinginkan, puasa tidak hanya berarti berhenti makan. Ini adalah jeda yang disengaja yang dapat meremajakan tubuh dan pikiran Anda dengan cara yang mungkin tidak Anda duga. Mari kita jelajahi ilmu pengetahuan menarik di balik puasa dan bagaimana praktik kuno ini bisa menjadi kunci untuk membuat Anda lebih sehat dan bersemangat. Dampak puasa bagi tubuh Efek langsung Saat Anda mulai berpuasa, pertama-tama tubuh Anda menggunakan glukosa yang disimpan di hati dan otot sebagai sumber energi utama. Persediaan ini biasanya bertahan sekitar 8 hingga 12 jam. Setelah simpanan ini habis, tubuh Anda beralih ke pembakaran lemak untuk energi, sebuah proses yang dikenal sebagai ketosis. Selama fase ini, Anda mungkin mengalami efek samping sementara seperti kelelahan, sakit kepala, dan pusing. Perubahan Metabolisme Saat puasa berlanjut, ketosis semakin dalam. Hati mengubah lemak menjadi asam lemak dan badan keton, yang menggantikan glukosa sebagai sumber energi. Otak dan organ lain menggunakan badan keton ini dengan lebih efisien dari waktu ke waktu, yang dapat meningkatkan kejernihan mental dan tingkat energi setelah periode adaptasi awal. Respons hormonal dan seluler Puasa secara signifikan mempengaruhi keseimbangan hormonal. Ini meningkatkan kadar norepinefrin, yang membantu membakar lemak, dan menurunkan kadar insulin, sehingga meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, puasa memicu autofagia, suatu proses di mana sel membersihkan bagian yang rusak, sehingga berkontribusi pada peningkatan perbaikan sel dan umur panjang. Dampak Kesehatan Jangka Panjang Penelitian menunjukkan bahwa puasa yang teratur dan terstruktur dapat memberikan beberapa manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan berpotensi menurunkan risiko penyakit tertentu seperti diabetes tipe 2, kanker, dan gangguan neurodegeneratif. Namun, manfaat ini dapat sangat bervariasi antar individu berdasarkan faktor-faktor seperti durasi dan frekuensi puasa, pola makan individu secara keseluruhan, gaya hidup, dan faktor genetik. Manfaat puasa lebih dari sekedar kesehatan fisik, namun juga berdampak pada kesejahteraan psikologis dengan menumbuhkan rasa disiplin yang lebih besar dan meningkatkan hubungan dengan makanan. Anggaplah puasa sebagai pintu gerbang menuju gaya hidup yang lebih sehat, dan biarkan praktik yang telah teruji waktu ini menjadi panduan Anda untuk merevitalisasi tubuh dan pikiran, membuka jalan menuju Anda yang lebih sehat dan berenergi. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.